selamat menikmati 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 Aku sadar kayak Kalau kita terlalu Dengerin orang lain Maksudnya gak semua Yang disarankan orang lain itu Bisa jadi itu baik buat mereka Cuman belum tentu baik buat kita juga Jadi Yang terpenting sekarang pun Aku udah sadar gitu loh Dari pembelajaranku dulu Aku tuh belajar Kita tuh harus Menyaring Saran dari orang lain tuh harus disaring gitu Gak semuanya harus ditelan mentah-mentah Tapi bukan bermaksud Disini aku bukan bermaksud Kita tuh gak boleh dengerin kata orang lain Itu enggak Tetap Kita kan manusia Tempatnya salah gitu Jadi Gak salah buat kita tuh Minta saran ke orang lain Jadi kayak kita tuh Dengerin orang lain juga Tapi kita juga harus berani berpendapat gitu ya Dan kita tahu Kalau misalkan itu baik buat orang lain juga Kita Ya itu juga baik buat kita gitu ya Iya Dan disini aku juga belajar Aku tuh harus Percaya diri Nentuin keputusanku sendiri Karena ini hidupku Aku yang harus ngedaliin gitu Ya keren banget Berarti emang Uti selama itu kayak Gak pede Gak pede Terus kayak Serasa itu kayak Dikenalin orang lain gitu ya Iya Terus akhirnya Uti spontan aja bilang Ya aku setuju sama pendapatmu Ya aku Setuju ya deh Aku ikut-ikut aja Tanpa Uti tuh Ya apa Kayak sharing dulu sama mereka Terus Kayak meresapi gitu Tapi emang seharusnya tuh Emang kita harus berani berpendapat juga gitu ya Biar kita salah-salah tau itu baik Atau gak ya Buat kita juga gitu ya Terus nih ya Apa tanggapan Uti Biasanya nih ya Ada orang gitu Yang dia tuh selalu Berpegang teguh sama keputusannya Padahal ada keputusan yang lain yang lebih baik gitu Tanggapan Uti tuh apa? Kalau menurutku Kadang Kita tuh kurang tau ya Kepentingan kita Sama kepentingan mereka itu sama apa enggak Jadi Kita tuh Gak bisa ngejudge orang kayak Kamu tuh harusnya Milih opsi ini Gitu Itu pertama bisa kayak gitu Yang kedua bisa jadi Karena pikiran dia itu kurang terbuka gitu loh Oh iya Belum terbuka Kayak wawasannya belum Ternyata Oh selain opsi yang aku ambil Aku pegang teguh itu Ada opsi lain yang ternyata Lebih baik daripada opsi itu Dan Kita sebagai orang yang Ngerti gitu Sebagai orang yang tau kita Bisa ngasih tau ke dia pelan-pelan gitu Kita bisa Ngasih tau kalau Opsi A sama opsi B Itu kalau menurut aku Bagusan opsi B Karena Lebih dari sisi ini Ini-ini Jampok positifnya lebih baik buat kamu Kalau menurut kamu sendiri gimana gitu Berarti kayak Penting juga ya Komunikasi sama sosialisasinya gitu ya Iya Terus kalau misalkan ya Kalau kita mengambil Mengambil keputusan itu salah-salah gitu Itu tuh kadang-kadang tuh hambatannya apa sih Kenapa kita tuh bisa sampai Ngambil keputusan tuh salah Hambatannya tuh apa Oke Jadi Kita itu Bisa jadi nih Ada beberapa faktor yang kita bikin Kita tuh Kurang tepat ngambil keputusan Yang pertama Kalau kita tuh terlalu terburu-buru Dalam mengambil keputusan Nah Disini aku tekanin ya Cepat Dan terburu-buru itu beda Cepat dalam mengambil keputusan Dan terburu-buru dalam mengambil keputusan itu beda Terburu-buru tuh kesannya kayak kita tuh Kerusak-kerusak gitu loh Kita kayak Yaudah Yang penting urusan ini tuh segera selesai Jadi kita tuh kurang berpikir panjang Kalau Kalau kita pilih opsi ini Dampaknya tuh ini-ini-ini Kita kurang berpikir panjang tentang itu Yang Kita pilih Yaudah Ini aja lah Yang keliatannya baik Gitu Tanpa kita tuh menelusuri lebih dalam Dampak jangka panjangnya itu apa Gitu Oh gitu ya Yang kedua Ada ini nih Kalau kita tuh lagi Ngerjain banyak hal Lagi mau di tasking gitu loh Kan Ya walaupun kita itu fiturannya Perempuan ya Kita tuh bisa ngelakuin banyak hal Dalam satu waktu Kamu ngerasa gak sih kayak gitu Ngerasa sih Kadang kita bisa kayak gitu Tapi Kita itu kadang Kalau mengerjakan banyak hal Di satu waktu Fokus kita kan pasti terpecah Iya bener-bener Yang kita harus Ngerjain A, B, C Dalam satu waktu Fokus kita tuh bakal terpecah Dan Itu tuh Kalau fokus kita Pecah tuh Jadi Keputusan yang kita ambil tuh Kurang Kurang mantep gitu loh Jadi kayak Sebenernya emang multitasking tuh punya Apa namanya Kayak punya Positifnya Positif yang kayak Apa sih namanya tuh Kayak Kadang gara-gara Kita punya kerjaan Yang kayak Satu, dua gitu Terus kita harus melakukannya Dalam satu hal Dalam satu waktu gitu Dalam satu waktu Jadi tuh sebenernya Dampak positifnya tuh Bisa cepat selesai gitu Terus kalau Dalam segi negatifnya Ternyata Segi negatifnya ada gitu Buat Pengambilan Pengambilan keputusan Bisa bikin kita Kurang fokus gitu kan Gara-gara banyak kerjaan yang Satu lah yang dua belum selesai gitu Jadi kayak Kurang srek gitu kan Kalau kita mau ngambil keputusan Tapi saatnya Lagi kita dalam keadaan multitasking gitu ya Iya Nah terus Ada lagi nih Apa? Misal kita tuh dalam keadaan Kita lagi mau Mutusin sesuatu nih Lagi fokus nih Eh Terus ada distraksi Tiba-tiba kayak Ada yang Misal nih Kita lagi mau mutusin sesuatu hal Terus tiba-tiba tuh Hp itu bunyi Ding gitu Ada notif Sosmet Ah buka dulu gitu Nah jadi Itu kan fokus kita bakal pecah ya Iya bener banget Kayak mengganggu gitu ya Iya Jadi semua kerangka yang kita bikin di otak kita Yang kita tuh udah Jadi kalau masalahnya ini Rumusin masalahnya ini Kira-kira nanti solusinya ini Nah Kalau kita udah Ganti Apa ya Ganti kesibukan tiba-tiba Fokus kita tuh pecah Dan apa yang kerangka yang kita bikin di otak kita tuh bisa Hilang tiba-tiba gitu loh Jadi kayak emang kadang ganggu ya Notif-notif kayak gitu tuh Iya Ya bisa jadi Habis itu Kalau kita itu Kurang bisa Menentuin Dampak positif dan negatif Di sebuah alternatif gitu Kan misal Kalau kita nih punya Sebuah Urusan yang harus diselesaikan Nah Kita Pasti Ada beberapa opsi kan ya Nah Disitu kita tuh kurang bisa gitu loh Kalau Opsi ini Kayaknya baik semua deh Opsi ini kayaknya juga baik semua deh Terus Yang mana ya gitu loh Kayak kita tuh kurang bisa ngambil Dampak positif dan negatifnya itu apa Kita bingung gitu ya Ini mana yang baik Mana yang buruk gitu ya Terus Kalau misalkan nih Cara mengatasinya gitu loh Gera-gera kita baik banget penghambatnya Yang Uti tadi udah bilang Kayak distraksi lah Multitasking dan sebagainya Itu tuh Cara mengatasi hambatan-hambatan itu Kayak gimana sih Oke Tadi kan dari hambatan-hambatan Yang kita sebutin tadi nih Udah ada distraksi Multitasking Terlalu terburu-buru Itu tuh Faktor-faktor penyebab kita Galvok kan Iya ya ya Faktor-faktor Kita tuh fokusnya pecah Iya bener banget Jadi Solusi pertama itu Kita harus fokus Fokus Misal kita lagi ngerjain banyak hal nih Iya Kita bisa tinggal dulu bentar Kerjaan kita Kita bisa fokus dulu Buat Bisa belajar buat Berlatih Bikin keputusan-keputusan Mulai dari yang sederhana-sederhana aja gitu Kan kalau Segala sesuatu kan mulai dari yang kecil ya Iya bener banget Kalau kita udah Terbiasa Ngelakuin sesuatu yang kecil-kecil Insya Allah kita bisa Ngelakuin sesuatu yang besar Insya Allah kalau kita udah terbiasa Ngambil keputusan Keputusan-keputusan sederhana Insya Allah kita bisa gitu Buat ngambil keputusan yang lebih besar Nah Habis itu disini kita juga bisa Berlatih gitu Buat Kita itu Misal nih Kalau kita itu agak sulit nih ya Mikir kayak Ini tuh dampaknya ini-ini-ini Kita bisa sambil di-list tuh Di-list Misal alternatif A Itu Dampaknya ini-ini-ini loh positifnya Negatifnya ini-ini-ini Gitu juga dengan alternatif B dan C Berarti kayak Kita nulis apa Terus kita nentuin Dampaknya seperti itu Yang baik mana Yang buruk apa gitu ya Dan disitu kan kita juga Bisa tahu kalau Oh berarti Dampak yang paling Dampak yang negatifnya Paling sedikit Dan positifnya Paling banyak itu Yang mana gitu Jadi kita bisa lebih mantep Buat Ngambil keputusan Terus Kalau misalkan Gimana ya Uti Pera pasti Ngerasain Kayak Ada di sebuah kelompok gitu Itu tuh gimana ya Cara kita mengambil keputusannya Saat kita tuh Sedang ada di Dalam kelompok gitu Oke Jawaban dari pertanyaan ini Ada di serat Ali Imran Ayat 159 Wow Iya Yang intinya Inti dari ayat itu Adalah Allah itu menyuruh kita Kalau kita mau memutuskan sesuatu Dalam berkelompok Maka musyawarah Ini kan diajarin juga ya Di PKN Nah Dan Rasulullah pun Suri toleran kita Kuduah Hasanah kita Itu juga menyontohkan Kalau Ngambil keputusan bersama itu Dengan musyawarah Contoh Bentar Kalau gak salah Di perang Badr Apa perang Uhud ya Itu Rasulullah itu Bermusyawarah sama para sahabat Menentukan nih Mau tetap tinggal di Madinah Atau keluar Menghadapi musuh Habis itu Kalau misalkan kita Sudah di dalam Kelompok itu Biasanya kan Gara-gara banyak orang Itu kita tuh Gak boleh Ngambil keputusan itu Sepihak aja Kita harus bermusyawarah Sesuai dari Tadi surat Ali Imran itu Kita harus bermusyawarah Kenapa kita tuh Harus bermusyawarah Gak boleh ngambil keputusan itu Sepihak gitu Kenapa Oke Kenapa kok kita Gak boleh ngambil keputusan itu Sepihak Karena kalau kita Bermusyawarah Di dalam suatu kelompok Iya Kita itu dengan Personal-personal yang beda-beda Dan pasti dengan Kepentingan-kepentingan Yang beda-beda Iya benar banget Dan disini kita tuh Menggabungkan Semua kepentingan-kepentingan itu Mencari solusi bersama Yang itu tuh bisa Memuaskan semua pihak Iya Kalau kita ngambil Kalau kita ngambil Sesuatu-sesuatu cara Sepihak Apa ya Kesannya kayak kita itu Egois gitu Iya Bisa jadi itu Baik buat kita Itu menyelesaikan masalah kita Iya Tapi belum tentu Baik buat orang lain Itu menyelesaikan masalah orang lain Dan Apa ya Kamu tau gak Apa Kalau sesuatu yang diambil Dengan musyawarah Iya Itu kita bakal ngerasanya Lebih mantep gitu Iya Kenapa coba Kan setiap orang itu Beda-beda ya Spesialisasinya Misal Si A Spesialisasinya di bidang Sudut pandang ini Si B Spesialisasinya di sudut pandang ini Kita ngabungin Semua pemikiran-pemikiran itu Insya Allah Keputusan yang kita dapet itu Bakal lebih Sedikit kemungkinannya Untuk dapet Dampak buruknya gitu Iya Terus nih Dari yang semua Tadi Uti bilang Itu tips dan trik Biar kita tuh bisa Ngambil keputusan dengan benar Itu seperti apa Tips dan triknya apa aja lah Oke Untuk kenapa aja Tips dan triknya tuh Gampang banget lah Yang pertama Kita Harus ngelurusin niat kita dulu Iya Karena Kita tuh Kalau niatnya kayak gini Pantes gak sih Buat kita tuh Minta tolong sama Allah Buat dibantu Mencari penyelesaiannya Lurusin dulu niatnya Nah yang kedua Jadi Ada sebuah hadis Hadis itu Periwayatnya Bu Khori Jadi disitu Sahabat bercerita Kalau Rasulullah S.A.W. Itu Mengajarkan kepada Para sahabat Kalau kita mau menentukan Sebuah urusan Dengan Salat istihoroh gitu Oh iya Bersalat Salat dua rokaat Yang bukan Salat Wajib Dan berdoa Meminta sama Allah Gitu Karena Semua cobaan yang ada Di hidup kita Itu dari Allah kan Datangnya Udah ditentukan gitu ya Sama yang maha kuasa Udah ditentukan Dan Seharusnya juga Kita itu Menyerahkan Sama Allah gitu loh Kalau kita mau Nyari penyelesaiannya Biar Allah tuh bisa Tuntun kita Mana yang baik Mana yang buruk Misal ini Kita udah melakukan ini Tapi kok Malah kepleset lagi Terjermus lagi Itu emang Takdirnya Allah Seperti itu ya Dan kita harus Menjalannya aja gitu Kita minta dituntun Sama Allah Menuju ke jalan terbaiknya Gitu Abis itu Ada Kan kita nih Udah Ihtiar nih Udah benerin niat Udah salat istihoroh Yang ketiga Kita bisa Ya itu tadi ya Kayak bikin list gitu loh List dampak Baiknya ini tuh apa Dampak buruknya ini tuh apa Gitu Nah Terus Yang ketiga nih Kan kita udah istihoroh nih Tiga-tiganya tuh Bentuk kita istihoroh Nah yang keempat Kita tawakal Sama Allah Ya ya Berserah diri gitu Karena Misal Kita itu udah Ihtiar kayak gini Kok ternyata Hasilnya tuh Gak kayak apa yang kita Pinginin ya Gitu Kan Gimanapun Hasil Itu hak prerogatif Allah Iya Punyai Allah gitu Takdirnya Allah Takdirnya Allah Dan kita tuh harus yakin Kalau Takdir Allah Itu emang yang terbaik Buat kita Allah tuh Gak mungkin lah Allah tuh Merencanakan yang Buruk buat kita Itu gak mungkin Allah tuh pasti Kasih yang terbaik Buat hambanya Dan Kita tuh Apa ya Kalau kita kayak Sama Yang lain mungkin ya Lagi kerja Dalam mengambil keutusan Terus tiba-tiba Kepeleset Dan apa ya Maksudnya kayak Kita tuh Terjerumus gitu loh Ataupun salah gitu Mungkin itu emang Udah takdirnya Allah Allah punya Cara yang lainnya Untuk Kita tuh bisa menjadi Lebih baik lagi Jadi kayak Allah Tonton kita gitu ya Dan Kita tuh harus yakin gitu Yang pertama Kalau Belum tentu Apa yang baik Menurut kita itu Baik juga Di sisi Allah Dan Sebaliknya juga kayak gitu Belum tentu yang Itu tuh Baik dari Allah gitu loh Bisa jadi itu tuh Susah buat kita Di awalnya Ya Allah Hidup gini amat sih Mungkin Allah itu pasti punya Maksud Dari setiap yang Allah Kasih gitu Berarti emang kita tuh Segampang itu ya Ternyata tips Dan triknya gitu ya Cuman harus berserah diri Sama Allah aja Kita Udah bisa dituntun Ke jalan yang lebih baik Gitu lagi gitu Iya Oke ini kayaknya Waktu kita udah Hampir selesai juga ya Jadi Terima kasih banget Tiwafa Udah kesini Terus juga Jangan lupa Jangan bosun-bosun ya Kesini ya Iya Insya Allah Terus aku Semua bilang Sama kalian Jadi Selama kalian mau Ngambil keputusan Itu tuh Harusnya kalian Cuman fokus Kedalam intinya aja Jadi kayak Inti dalamnya itu Kalau semisalnya Semisalnya buruk Itu ntar Hasilnya juga Bakal buruk Tapi kalau misalkan Itu Hasilnya Baik Prosesnya baik Ya Karena At the end of the day Itu tuh Prosesnya baik Hasilnya baik Ya Kita bakal terlihat Semua orang Semua orang akan Apresiasi kita gitu loh Setelah kita Melakukan tips dan triknya itu Setelah kita Melakukan diskusi Sama yang lainnya Terus kita Menghasilkan Sebuah keputusan yang baik Terus semua orang Bakal mengapresiasi kita gitu Aku mau nambahin dikit Boleh gak nih Boleh dong Jadi Karena Masa muda Itu masa Kuat diantara dua Masa lemah Dan Dan disini Kita itu Masa muda itu Masa-masanya kita milihkan Kita milih Kita besok Mau jadi apa Kita Besok Tujuan kita Hidup kita tuh Mau apa gitu Nah Dan disini Apa yang kita pilih Saat ini tuh Sangat berpengaruh Buat masa depan Kayak ibaratnya Apa bibit yang kita pilih Buat kita tanam sekarang Itu adalah Apa yang kita tuai nanti Di masa depan Nah Dan Kita harusnya Sebagai seorang muslim nih Orientasi kita itu Adalah orientasi akhirat Iya Jadi semua keputusan yang kita pilih Harusnya adalah Keputusan yang ada di jalan kebenaran Iya bener Keputusan yang orientasinya tuh Orientasi akhirat Iya bener Dan Kalau nih Semisal Kita dapet sesuatu yang Ternyata kita merencanakannya Kayak gini Iya Ternyata kuasinya kayak gini Yang pertama kita harus ikhlas Iya Kita harus belajar ikhlas Karena Dengan ikhlas Kita tuh bakal ngerasa Semuanya tuh lebih plong gitu Iya bener Walaupun sebenernya ikhlas itu sulit Iya Tapi Kalau kita udah ikhlas Insya Allah Semuanya tuh plong gitu Dan Kita juga Bisa minta sama Allah Iya Selain kita minta Dituntun Buat ke jalan terbaik Kita juga bisa minta sama Allah Buat Ya Allah Kasih Ahamba Keridoan Atas setiap Takdirmu gitu Iya bener Yang bikin kita itu Bisa rido Bisa ikhlas Sama semua takdir yang Allah kasih gitu Jadi kita sebenernya Kalau misalkan menerima Keputusan apapun Kita harus ikhlas ya Apapun itu hasilnya gitu ya Kita ikutin aja jalan ya Allah Yang terbaik apa Jadi teman-teman ya Yang di rumah Dari dulu pun Rasulullah tuh udah mencontohkan gitu Kayak udah mencontohkan Dari dulu Rasulullah tuh bermusyawara Dengan sahabat-sahabatnya Terus juga udah dijelaskan Di dalam Al-Quran gitu Kita tuh harus seperti apa sih Dalam mengambil keputusan Gitu ya Abis itu Setelah kita tahu Dari apa yang tadi Tiwafa sampaikan Kita bisa Apa ya Kayak Kita bisa menampilkannya Dalam kehidupan kita gitu loh Dari kita Merealisasikan Tips and tricknya Dan juga Kayak gitu Apa ya Bisa saling berdiskusi Bisa berani berpendapat Jangan malah kita tuh Spontan aja Ikut-ikut aja Kayak aku setuju ya Gak apa ya Gak apa-apa Sebenernya kita tuh juga punya Pendapat yang harus Orang-orang tahu Persepsi harus orang tahu Biar kita tuh bisa Mendapatkan sebuah keputusan Yang baik gitu ya Habis itu Kalau misalkan Kalian tahu ya Di rumah Pasti Kalian juga pernah Apa ngerasain kayak Mengambil keputusan yang salah Gitu ya Dan Kalian Kalau Udah ngerasa seperti itu Jangan pernah ngerasa sedih Itu dijadikan sebuah Pembelajaran Bener banget Dijadikan sebuah Pembelajaran Biar kita juga bisa Belajar gitu loh Seterus-terusnya Kita kalau misalkan Berada di Sebuah kelompok Kita bisa Jadi kayak Kalau misalkan ada masalah Kita tuh juga bisa Apa Bisa mengatasinya gitu kan Iya Habis itu Kalau Kalian Yang ada di rumah itu Merasa kayak Eh Aku tuh udah ngambil Keputusan yang salah Terus kayak Aku harus apa ya gitu Itu Jangan lupa Tadi kata Tiwafa Ihlas aja gitu loh Iya kan Iya Kita cari Setelah kita Tau kita ngerasa Kalau keputusan kita itu salah Kita berusaha Buat kembali lagi Ke jalan yang bener gitu Iya bener banget ya Oke Kayaknya sekian aja deh Oke Ya makasih Tiwafa Udah kesini Terima kasih juga Gimana kalau kita jargon dulu Apa tuh Jadi Kalau aku bilang jargon dulu Eh enggak Aku bilang Apa ya Satu dua tiga Ntar kita bilangnya Menerkas Sebelum melangkah Oke Satu dua tiga Menerkas Sebelum melangkah Jangan lupa like Comment Subscribe Dan nyalain loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh